Terima kasih. Sep, aduh jangan seperti ini. Kepotong, Sep, gimana dong? Oh, ini gimana nih? Oh, gitu sih. Oh, udah hancurin nggak bisa. Harus ini lagi, yang baru lagi. Jadi gimana, Kak Temi? Ini perahu bisa dipakai nggak? Perahu ada tuh. Bisa mancing nggak? Nggak bisa, Sep. Walaupun potongan ikan yang kamu buat gagal, kamu harus tetap memasak. Karena tadi Irul udah salah nih. Ya kan? Ikannya pakai ikan chef. Ya kan? Tapi yang masak Irul. Nah, jangan sampai salah masaknya. Ya, semoga saja nggak salah. Saya merasa tidak enak terhadap Sep yang mengajarkan saya. Saya ini malu. Karena kelihatan banget saya jarang masak. Waktu saya memasukkan kentang ke dalam minyak panas, saya emang agak takut. Oke, ini yang terakhir nih. Saya cukupin dong ke yang ini di sini di tengah-tengah. Waktu kedatangan target semakin dekat, tim melamar pun langsung melakukan DSO. Ketika semua tim sedang melakukan latihan, tiba-tiba kamu kasih kabar bahwa Nunu sama teman-temannya sudah berangkat menuju venue. Kita semua benar-benar panik karena pada saat itu, rehearsal belum selesai. Situasi sempat tidak terkontrol ketika tim mendapatkan informasi bahwa Nunu ini datang menggunakan baju berwarna abu-abu. Tapi ternyata Nunu datang ke venue menggunakan baju berwarna hijau. Ini yang masuk Nunu sama Gita, dua orang. Mau masuk? Oke. Kalau ini udah mau masuk. Berarti dua orang doang masuk nih mereka. Yang tiga lagi mana? Yang tiga lagi naik mobil kayaknya dia. Abu-abu. Nggak tahu, bajunya udah diganti kali. Hah? Nggak bisa kali dong. Ada biru, ada warna pink, sama ada cowok dua pakai kaos putih sama kaos hitam. Iya, iya itu. Bukan hitam, kan? Itu bukan biru. Yang hitam. Ambil ciananya yang tiga baju abu-abu, Cina. Itu jatuh semua tuh. Apa? Ya oke. Teman-teman ya turun-turun boleh. Jadi sekarang yang bertiga. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton